Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore hari ini kita ada di rumahnya Kang Henrah dan jalan-jalan lagi Bos jadi hari ini kita akan mengecek keberadaan apakah bonsai-bonsai Kang Henrah sudah bertambah atau belum tadi sepintas saya cek saya coba keliling ada beberapa bahanan baru yang sebelumnya di konten sebelumnya belum ada Oke nanti kita coba cek Selamat menyaksikan Oke kita pantau dulu dari depan ini bonsai mentaus ini masih bahanat ini bahan bonsai mentaus ini masih murni belum disambung biasanya bonsai mentaus ini sambung dengan anting putri ini cukup unik kayak keong banyak motor terabas di lumayan berisik sini pikir jalan Oke sini ada baru nih kayaknya ini Bugonville di bugonville lokal kayaknya ini karakternya seperti ini ini kayaknya baru nih baru beberapa bulan nih baru ada muncul pertumbuhan baru ini ini bugonville ini bisa disambung ini jadi kalau mau warnanya rame bisa disambung-sambung bisa pakai yang ungu yang merah yang putih ya hasilnya jadi bagus sih Oke kita lanjut ke bahan selanjutnya ini baru didongkel ini ini kayaknya apa nih dari daunnya kayak pohon iprik ini lumayan besar ini lumayan besar ini lumayan muter ini masih bahan baru didongkel oke kita lanjut ke bahan selanjutnya ini bahan serut Hai kursi di Los nih nih besar sekali nih gede wadahnya nih tuh tuh gede bos ini loh jadi berapa duit ini ini karakternya cukup menarik ini lakukannya dari sini nih nyambung sini langsung liuk-liuk ke atas ini pasti ada lagi di dalamnya nih dalam pot itu masih dikubur bonggolnya masih besar lanjut yang mentaus mentaus ini pernah dibuat konten juga ini kondisinya sekarang sambungannya udah mulai membesar cukup unik ini besar unik wah terbiasa ini oke lanjut ke pohon strut ini gaya air terjun karakternya luar biasa cukup dua ini bisa dilihat dari kerowakannya motornya nggak mau berhenti jalan terus ini karakternya dia ke atas terus turun ke bawah ini nunggu pembesaran ini nunggu saimbang Flux terbiasa luar biasa kita lihat ini depannya dari sini nih Oke dari sini ini penambahannya dari sini Nah kalau depannya dari sini nih Kita lanjut ke pohon cabai Oke lanjut ini pohon cerut lagi Ini karakternya bagus-bagus ini disini keren keren terus gede besar nih wah Oh 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 segede-gede ini Ini satu dua dua puluh empat puluh lebih Masih di luas juga Oke kita lanjut ke yang enggak kalah besar Ini besar sekali Berkarakter Meliuk-liuk Pada konten sebelumnya ini masih belum dipotong Ini atas sudah mulai dipres Sudah ada pertumbuhan baru Ini nama pohonnya pohon burut Oh 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 segera depan rumah Oh eh Tapsu rantap Lanjut kita ke bahanan ini kecil unik gerakanya ciamik balik lagi ke bawah keren ini ini juga masih pembesaran ini belum seimbang ini oke itu pohon serut ini juga pohon serut masih di dalam karung ini pohon serut ini daunnya udah mengecil keren ini bos eh gede juga nih ini perbandingan tangan saya nih tangan saya itu besar sesuai dengan badan porsi badan saya nah ini perbandingannya kayak gini oke ini pohon serut ini mungkin sebentar lagi akan finishing oh ini mesti di lost masih ada yang kalau pembesaran juga ini baru cutting pertama saya arahin ke bawah selanjutnya serut juga nih wah ini lebih gede ini nah ini mukanya disini ini baru cuttingan pertama ini cuttingan dari donggelannya dipotong disini kemudian ini dibesarin cutting lagi jadilah ini ini masih pembesaran nunggu seimbang dengan ini nunggu lukanya menutup nunggu pembesaran ini nanti diarahin ke sini ini mahkotanya disini oke tutup bahan bahanan serut oke selanjutnya kita akan ini bahanan serut ini ini sudah mulai dilepas kawatnya tinggal satu lagi yang masih dikawat mukanya dari sini sudah mulai rimbun ini keren juga kan keren keren nah kalau ini ini dari bahan dari hutannya seperti ini sudah meliuk terus ini cuttingan pertama disini langsung dibuat ini lagi batang lagi disini di cutting lagi baru ini ada beberapa cuttingan disini ini cutting ini jadi langsung ini ini kayaknya di cutting lagi disini ini hasilnya ini oke lanjut ke disini ada baru ini ini kali agi ini ini baru ditanam ini beli online katanya ini lumayan berkarakter ini oke sudah mulai mendung sudah mulai mau hujan ini nah yang menarik perhatian saya itu ini nih ada satu lagi ini namanya pohon apa nih pohon hilang-hilang ini pohon hilang-hilang masih di dalam karung ini baru berapa bulan sekitar dua bulanan ini baru nih nah ini pohon hilang-hilang ini karakternya bagus juga nih pohon hilang-hilang saya juga baru tahu pohon hilang-hilang bisa di bonsai ini ternyata menarik ini kayaknya pohonnya apa daunnya bisa mengecil juga ini memang udah kecil nih sancang aja yang gede bisa kecil apalagi ini kecil segitu gini ini pohon hilang-hilang ini juga hasil donggel ini karakternya nah nah kalau pohon hasil donggelan itu enaknya seperti ini nih jadi bahan bonsai hasil donggelan jadi rata-rata bahan bonsai hasil donggelan itu kita enggak buat dari nol jadi sudah ada tangan-tangannya kayak ini ini kan udah ada ini udah ada itu tuh yang ini 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 boleh tinggal melakukan perantingan ini tinggal pembesaran ini bisa langsung dijadiin ini apa namanya itu ini sudah seimbang nanti bisa langsung dijadiin kalau budidaya kan benar-benar dari nol ya prosesnya akan sangat lama sekali ya kelebihan di donggel itu ya dari alam ya seperti ini cuman secara apa karakternya ya apa adanya yang ada di alam itu seperti itu bos nah ini pohon hilang-hilang cukup menarik nanti kita akan selalu update perkembangannya seperti apa ini saya yakin ini kalau apa kalau bentuknya seperti ini tangan-tangan sudah ada ini akan cepat jadinya prosesnya akan cepat kalau masalah jadinya itu relatif ya kalau bonsai itu dikatakan jadi tapi ini secara kelihatan secara tangan-tangannya sudah ada karakternya sudah ada terus mau diarahkan kemana dia sudah terbentuk tinggal mengikuti alur dari pohon itu sendiri oke ini mungkin yang baru salah satu yang baru dari koleksinya Kang Henra Aksil Dongkel beliau untuk review kali ini kita coba sekian jangan lupa buat teman-teman mohon supportnya silahkan dibantu like komen dan subscribe oke teman-teman terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati